Let's go Presiden PSG, Nasr Al-Hlefi mengkonfirmasi Kylian Mbappe resmi berstatus free agent atau bebas transfer Situasi panas antara PSG dengan wali kota Paris, Anne Hidalgo terus memanas PSG gagal merayu dewan kota agar menjual Park Desk Princess kepada mereka Akibatnya PSG harus mencari kandang baru dalam waktu dekat Jack Grealish mendapatkan denda yang cukup besar Akibat mengendarai batas kecepatan yang menyebabkan bahaya bagi pengendara lain Mantan pemain timnas Belanda, Quincy Promes dijatuhi hukuman 6 tahun penjara Akibat terlibat dalam penyelundupan 1.300 kg kokain Dengan nilai 75 juta euro Setelah 19 tahun di bawah kendali keluarga Glazer Akhirnya Sir Jim Radcliffe bersama Ineosnya telah memiliki kendali penuh atas Manchester United Barcelona mendapatkan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Frankie de Jong dari Tottenham Asosiasi Sepak Bola Inggris FA berkeinginan untuk memperpanjang kontrak Gerrit Southgate hingga 2026 Mantan manajer interim Manchester United Ralph Ragnick menjadi radar untuk menggantikan Sefi sebagai pelatih Barcelona Thomas Tuchel dilaporkan telah ditawarkan untuk melatih Barcelona Sub indo by broth3rmax